Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama, berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan belajar bersama cara mengaktifkan SIM PKB, agar terkoneksi dengan Dapodik. Mari kita mulai dengan membuka web, langkah selanjutnya kita ketik, cari GTK. Selamat datang di pencarian data GTK. Sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan. Kemudian kita isi formulir yang ada di Selamat datang di pencarian data GTK. Nama, provinsi, kota, semua status SIM PKB, semua status Dapodik, kemudian klik cari GTK. Hasil pencarian Meliputi data GTK, Satmin Cal, dan status Sudah registrasi akun SIM PKB. Yang kedua ini kita cek data GTK. Belum registrasi akun SIM PKB. Kita scroll ke bawah untuk melihat status registrasi akun SIM PKB. Ini perhatikan, sudah ada yang berstatus K13, sudah registrasi akun SIM PKB. Ini ada pula sudah sasaran PPG Daljab 2022. Baiklah kita kembali ke permasalahan utama, yaitu bagaimana cara mensingkronkan data di SIM PKB dengan data di Dapodik agar terkoneksi. Ini data Dapodiknya. Data Dapodiknya sudah sinkron namun di data SIM PKB belum registrasi. Karena sekarang diprogramkan satu data, maka SIM PKB dengan Dapodik harus terkoneksi. Baiklah sekarang kita mulai meregistrasikan akun SIM PKB. Langkah pertama nama GTK, kita klik. Kita isikan tanggal lahir. Saya bukan robot, kita centang. Jika registrasi tidak berhasil atau terkendala, silakan hubungi admin PKB. Kemudian kita klik register. Persetujuan. Setelah kita baca dan setuju harap cetak dan simpan dalam bentuk PDF. Setuju dan cetak kita klik. Kita simpan dalam bentuk PDF. Setelah kita simpan SIM GPO, registrasi akun SIM PKB. Langkah selanjutnya kita cek di web GTK, belajar, Kemdikbud. Go ID akun registrasi. Kita cari nama GTK dan status di SIM PKB. Nama sudah ketemu, kemudian kita cek statusnya. Status yang semula belum registrasi, sekarang sudah berubah menjadi, sudah registrasi akun SIM PKB. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kesederhanaan ini, dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.